Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jayafarm channel peternakan ayam broiler yang sekarang kalau tentang konten kekandangnya lagi mangkrak jadi hanya menggunakan video ulangan yang diisi oleh narasi saya dikarenakan saya belum sembuh juga untuk ngonten di kandang jadi bang kandangnya sekarang kosong Iya kandang saya sekarang kosong nanti kalau sudah saya kalau saya sudah sembuh saya akan ngonten di kandang lagi tentu dengan cara yang berbeda Oke di video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kelakuan ABK pak ABK anak buah kandang Hai jadi kemajuan suatu kandang ayam broiler bahkan kandang peternakan lain itu ditentukan oleh ABK nya sangat besar jadi terkadang dia yang broiler nih dapat bibis dapat bibit bagus pakan kandang sudah bagus kandang sudah bagus dapat ABK nya kopla hasilnya jadi enggak bagus Hai dapat bibitnya kurang bagus saprona nya kurang bagus tapi ABK nya jos bagus hasil bisalah agak terselamatkan ya Jadi ABK ini sangat menjadi ini Pak ya apa ibaratnya sangat menentukan bagaimana hasil kandang anda ini besar ini pengaruhnya ABK ini ya jadi karena besar pengaruhnya ABK ini jangan anda sepelekan gajinya tapi sebelum bicara gaji saya akan sebutkan dulu jenis-jenis ABK nya biar anda enggak salah pilih dalam memilih anak buah kandang biar anda tidak rugi yang pertama ABK yang selalu ingin kelihatan bagus di depan bosnya tapi sebenarnya kerjanya ambur adul biasanya BK-ABK seperti ini takut kandangnya dicek sama yang punya kandang ya ABK-ABK seperti ini sebaiknya jangan anda rekrut karena mereka suka menyembunyikan kesalahan mereka yang bersifat fatal bagi ayam broiler anda contoh dia bisa mengatur misalnya begini ini tempat minum air otomatisnya harus dibersihkan ya Jang tiap hari misalnya kita anggap saja si Jang namanya oke bos kata dia karena anda biasa lewat di pintu masuk yang dibersihin tempat air minumnya di pintu masuk aja Pak yang di ujung yang nggak biasa anda laluin dia nggak bersihin dan dia udah hafal makanya sebagai bos kandang jangan cek di luar-luarnya saja klik kandang itu anda kelilingin semuanya apakah pekerjanya udah beres biasanya ketahuan nih ABK-ABK yang biasa ingin kelihatan bagus ibaratnya cari muka lah itu satu jangan pelihara ABK yang kayak gini ya jangan direkrut kalau sudah ketahuan belangnya pecat selanjutnya ABK pemalas ini termasuk satu jenis nih sama ABK yang cari muka tadi tapi ini pemalasnya itu terang-terangan lah ketika ditanya bos udah dikasih makan belum nanti dikasih makan setelah bosnya pergi dari kandang ayamnya belum juga dikasih makan ujung-ujungnya aturan ayam itu dikasih pakan jam 5 sore dia kasih jam 9 malam ini ABK pemalas ini suka nunda pekerjaan sangat-sangat tidak recommended kalau anda ingin merekrut yang seperti ini bagaimana bang caranya supaya ketahuan nih ABK-nya pemalas gampang ketika sudah anda suruh ini pakan sudah selesai jam 5 sore harus selesai kasih pakan ayam broilernya anda pulang jam 6 atau jam 7 malam anda balik lagi ke kandang udah kerja belum dia kalau belum sama sekali belum dikasih pakan ayam atau apa yang anda suruh dia belum kerjakan juga jalan satu-satunya pecat gak ada ampun pak bang kasian bang dipecat nanti gini 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 anda kasian sama diri anda atau sama dia dia saja tidak kasian sama anda sebagai pemilik kandang yang bakal merugi kalau dia itu gak bener kerjanya ya kasiani diri anda dan keluarga anda sebelum anda ke gulung nih gara-gara ini ABK- ABK pemalas satu ini ya lebih baik pecat cari penggantinya sementara anda kerjakan sendiri dulu kandang anda bang saya gak bisa ngerjain kandang siapa suruh bisnis saya broilern gak bisa ngerjain kandang salah sendiri daripada anda digulung sama ABK anda sendiri selanjutnya ABK tipe pemaling pak ini jelas ini ya tipe pemaling saya sudah kena ini berapa kali sama ABK pemaling ini kita sudah kasih gaji standar bahkan besar sekali panen bisa sampai 4 juta 5 juta dengan populasi ayam 7000 ekor misalnya kita gaji dia per kilonya 500 atau 550 lah kalau performanya bagus ya tapi masih maling pakan pak ini ABK ini selain otaknya kriminal juga tolol gitu loh pak kenapa tolol udah jelas dia misalnya itu sekolahnya hanya tamatan SD oke bukan saya merendahkan pendidikan seseorang ya banyak juga ABK yang sudah sarjana tapi kebanyakan yang kriminal seperti ini kayak gini nih dia tamatannya bahkan dia sama sekali gak sekolah ini pak dan dia gak sadar dengan tingkat pendidikan dia itu apakah dia bisa mendapatkan gaji 5 juta 6 juta bahkan 7 juta di tempat lain selain kandang ayam kalau pun ada mungkin kesempatannya itu kecil nah dia ini sudah berkeluarga dengan di kandang bekerja di kandang ayam beras sudah dikasih makan ayam itu sudah bebas lah ya dan gajinya itu sudah banyak lah yang bisa ditabung karena dia tinggal di mes kandang atau pondok kandang dia bisa bawa keluarganya disana dia rusak sendiri tempat kerjanya ini ABK kayak gini selain harus anda pecat mungkin harus anda kasih sel ya pak mungkin harus anda penjarakan tapi saya yang kasus kemarin gak saya penjarakan karena mungkin waktu itu hati saya masih hello kitty masih lembut jadi saya gak permasalahkan itu jadi saya maafkan tapi kalau saat ini mungkin kalau terjadi lagi tapi mudah-mudahan jangan terjadi ya kalau terjadi lagi misalnya saya punya nanti suatu saat kandang yang besar dan tiba-tiba ketahuan ABK nya maling saya jeblosin pak penjara tuh biar ini tahu diri nih orang-orang yang pemaling ini ya kadang maling itu penyakit gitu nah selanjutnya ABK yang harus anda hargai ABK yang harus anda hargai ABK yang harus anda hargai satu dia tidak pemalas sebelum anda suruh dia sudah kerjakan misalnya sebelum anda datang ke kandang tempat minum air otomatis sudah bersih ya anda lihat kandang itu semak-semak dia bersihkan dia tebasin semua sudah itu jam 5 sore itu pakan ayam sudah beres ketika anda datang anda hanya bisa ngobrolan test sama dia karena kenapa kerjaannya sudah selesai semua pak atau anda datang selepas maghrib lah misalnya anda sudah nggak lihat dia bekerja lagi anda paling lihat dia cuma bangunin ayam gitu ini ABK yang bakal membawa kandang anda itu ke satu keberhasilan yang bagus saya yakin kalau ada anak kandang seperti di tempat anda pertahankan dia ini contohnya mungkin anda tahu ya anak buah kandang saya yang terakhir si Dodi itu itu saya nggak pernah pak marah saya ke dia itu paling sekedar hal-hal sepele dan rasa marah saya itu tertutup dengan kecakapan dia dalam mengurus ayam terbukti dengan saya ketika merekrut dia ini jadi anak buah kandang saya itu rugi hanya sekali dan satu kali tipis dan selebihnya saya untung dengan dia itu ya selebihnya saya untung jadi saya hargai dia nah sebagai bos kandang ketika anda melihat prestasi ABK yang lainnya bagus dia nggak pernah ngeluh apalagi dia kasbonnya jarang juga karena dia hemat permintaan dia nggak banyak nggak memberatkan anda anda sebagai bos kandang harus punya otak kenapa saya bilang kadang ada bos kandang yang nggak punya otak hati dan perasaan ketika ABK nya sudah bagus gajinya asal-asalan pak misalnya satu juta sebulan satu juta setengah sebulan tanpa memperhatikan performa ayam ini ayam bagus tonase lagi bagus matinya dikit gajimu tetap segitu bahaya ini ini calon-calon kandang yang bakal rusak oleh karena pemilik kandang itu sendiri banyak sudah kejadian pak kenalan-kenalan saya yang tidak menghargai ABK nya sendiri dan ditinggal ABK terbaiknya akhirnya kenapa? dia dapat ABK yang jelek akhirnya rugi tutup kandang gitu jadi itulah tipe-tipe ABK jangan sampai anda salah pilih ABK ya dan anda sebagai bos kandang juga jangan salah ambil tindakan dapat ABK bagus malah tidak anda hargai gitu dan akhirnya anda dapat ABK jelek perlu diingat pencarian ABK ini termasuk salah satu untung rugi dalam peternak ayam broiler saya pastikan ya mungkin anda sedang siang dapat ABK dapat ABK maling sudah maling tolol ya itu salah satu masuk kerugian anda tapi kalau anda dapat ABK bagus itu termasuk keuntungan anda dalam peternak jadi ini termasuk untung rugi dalam peternak selebihnya silahkan panjatkan doa ke yang maha kuasa mudah-mudahan anda dapat ABK yang bagus sekian dulu dari saya di channel mudah-mudahan bermanfaat bagi anda bagi anda yang ingin membeli obat lalat WA 0831 6046 5158 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih